Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, channel teknik listrik Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyebab listrik boros Nah, pasti teman-teman sering kan mendengar keluhan-keluhan ibu rumah tangga Yang paling sering, loh kok listriknya ini sering boros gitu kan Tokennya sering gampang habis gitu, padahal pemakaiannya sedikit Di sini saya akan jelaskan alasan-alasannya dan penyebabnya, oke? Nah, di sini pasti teman-teman atau pasti ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga Pernah sempat berpikiran ya Ada tetangga kita atau di komplek atau di kampung-kampung atau di kota Setelah kita tanya-tanya, mereka memakai AC, gulkas, memakai tipi, memakai lampu, penenak nasi Dan lain-lain Akan tetapi, pembayaran listriknya hanya 200 ribu per bulan gitu Sedangkan kita, yang hanya memakai kulkas, tipi, penenak nasi, dan hanya lampu Bisa mencapai 300 ribu per bulan Ini saya contohkan aja ya Ini bukan berarti pik seharusnya gini gitu pembayarannya Tapi, ini saya hanya dicontohkan saja Kok bisa kayak gini gitu kan? Pasti teman-teman bertanya-tanya gitu Apalagi ibu-ibu rumah tangga itu pasti ribut gitu Dan, kenapa bisa kayak gini? Nah, pasti yang ada di pikiran teman-teman kayak gini Lihat Pasti penyuapnya listrik purus ini KWH meter rusak gitu kan? Terus, nyalahin tarifnya mahal gitu kan? Nyalahin pemerintah jadi naik gitu tarifnya Kalau KWH meter rusak itu Kemungkinan terjadinya sangat kecil ya Karena Pabrik pembuat meteran itu Pasti melalui uji klinis dulu gitu kan? Jadi, sebelum diedarkan Meteran KWH ini Pasti sudah dalam kondisi baik gitu Terus, yang paling banyak itu biasanya ini nih Nyalahin tarif mahal Padahal kan Tarif listrik itu sudah Ditentuin ya Sama pemerintah Dan, jika ada update-an terbaru Kenaikan juga pasti di Inpoint di Televisi atau di media-media Nah, untuk sekarang ini Untuk tarif listrik itu Masih sama ya Udah lama banget gitu Nggak naik-naik lagi Dan, jika ada Yang nyalahin tarif mahal Ya, aneh juga sih Terus, ada yang bilang juga Katanya yang lagi pandemi gini ya Katanya subsidi silang Terus, yang tidak disubsidi Jadi, naik pembayarannya gitu Kan banyaknya kayak gitu kan, teman-teman Menurut saya itu salah sih Karena, penyebab listrik boros itu Tergantung pemakaian kita juga sih Nah, nanti saya akan jelaskan Untuk yang Cara membaca Tagihan listrik ya Di lain waktu Oke, kita lanjut Karena sering Beranggapan bahwa Penyebab listrik boros ini Karena KWH meter rusak Atau nyalahin tarif mahal Maka Penyebab dari Listrik boros itu Yaitu yang paling utama Dari pembahasan ini Yaitu Listriknya Ada yang Bocor Nah, maksudnya apa ini Listrik bocor ini? Listrik bocor ini adalah KWH meter Tetap bekerja Walaupun Tidak ada perangkat elektronik Yang nyala Nah, berarti rugi dong ya Kita itu Pemakaian di rumah itu kan Seperti yang sudah tadi saya jelaskan Ada lampu Ada TV Dan lain-lain Di saat TV tidak dinyalakan Lampu tidak dinyalakan Tapi KWH meter ini tetap Bekerja sesuai Kayak ada lampu Kayak ada TV gitu Kok bisa kayak gini? Ini diakibatkan dari Listrik bocor Nah, penyebab listrik bocor ini apa? Lihat Penyebab listrik bocor ini Yang paling pertama Lihat teman-teman Perhatikan Sambungan kabel Renggang Jadi teman-teman Jika sambungan kabel Instalasi rumah teman-teman itu Renggang Maka ini bisa terjadi Listrik bocor Maksudnya gimana? Jadi gini Nah, lihat teman-teman Maksud dari Sambungan kabel renggang itu Kayak gini Nah, disini kan Ada kabel ya Kabel pasa Netral Dan grounding Yang dimana Kabel ini memiliki Sambungan Ekor babi ya Lanjutnya Disini Untuk Memutarnya Atau menyambungkannya Ada terjadi Renggangan Atau kayak gini Lihat Sudah Kacak-acakan Apalagi kayak gini Nah, disininya itu Ada yang renggang gitu Sehingga Terjadi Percikan-percikan Yang sedikit gitu ya Walaupun sedikit gitu Ini mengakibatkan Ada arus yang bocor Disini Bisa disebut juga Listrik bocor Nah, jadi Mengakibatkan KWH meternya itu Walaupun Semua peralatan Elektronik Sudah dimatikan Jika terjadi Kerenggangan Kayak gini Maka Ini akan Ada arus Bocor disini Dan KWH pun Akan Bekerja terus-menerus Walaupun Semuanya sudah Dimatikan Nah, itu Salah satu dari Sambungan kabel Yang renggang Untuk yang nomor dua Apa? Untuk yang nomor dua Instalasi rumah Sudah tua Atau berumur Nah, maksudnya Rumah sudah tua Atau berumur Itu kayak gimana Jadi gini teman-teman Pasti teman-teman Pernah lihat Instalasi rumah Yang sudah lama ya Yang sudah tua Yang sudah 10 tahun Ke atas Biasanya Di Tedusnya ini Biasanya ada Seperti yang Kayak terbakar Kayak gini Atau ada Ngelupas-ngelupas Di instalasinya Di kabel-kabelnya Nah, ini Jika terkena Tembok Terkena Kayu Atau terkena Bajaringan ya Ini akan Mengakibatkan Arus bocor Apalagi Kalau kena air Hujan Ini akan terjadi Listrik bocor Di sini Arus bocor Sehingga Mengakibatkan KWH meternya Seolah-olah Membaca Arus yang ada di sini Dan mengakibatkan Listrik menjadi boros Nah, jadi teman-teman Tolong dilihat Untuk Kondisi Instalasi rumahnya Ini termasuk Yang sangat Rugi Buat kita Nah, untuk selanjutnya Yang nomor 3 Pengaruh Eksternal Maksud dari pengaruh Eksternal itu apa Jadi kayak gini Nah, jadi pengaruh Eksternal itu Kayak gini ya Teman-teman Jadi Banyak Binatang Atau Bisa juga Dari Plastik-plastik ya Yang masuk Di Stop kontak Atau di dalamnya Tembok kan ada Biasanya ya Buat Penyangga stop kontaknya Di dalamnya Ada cicak Yang masuk Tiba-tiba Kayak gini Dan tanpa kita ketahui Kan jika cicak Kena ke Pasanya Apalagi langsung Kena ke netralnya Seolah-olah Cicak ini Adalah beban kan Tahanan gitu Jadi Jika pasak Melewatin Cicak ini Maka Otomatis Akan ada Arus Bocor disini Dan KWH pun akan Tetap bekerja Menghitung si arus Yang ada di cicak ini Karena mengalirkan Tahanan di cicak ini Sembarangan amat ya Ini cicaknya Kayak gini Nah teman-teman Jadi itu untuk Pengaruh Eksternal Itu yang paling utama Ada tiga Nah sekarang Saya akan Menjelaskan Solusinya Kayak gimana Supaya tidak terjadi Kayak gini itu Nah Untuk mengatasi Listrik bocor ini Yang pertama Yaitu Periksa Samungan Kabelnya Yang ada di Selasih rumah kita ya Silahkan teman-teman Periksa Samungan kabelnya Seperti ini Teman-teman Jadi Yang Samungan Di tedus ini Teman-teman Cek Apakah Renggang Apakah Si isolasinya Mengelupas Sehingga Mengakibatkan Arus bocor Jika terjadi Renggang Silahkan teman-teman Kencangkan sendiri Bisa gitu Pakai Tang Kalau bahasa Sunda Kutang Oke Kita lanjut Mengatasi yang nomor 2 Kayak gimana Jika instalasi rumah Sudah berumur Silahkan Diperbaharui Maksudnya Dari Diperbaharui itu Silahkan teman-teman Ganti Instalasi rumahnya Biasanya Kekuatan Instalasi rumah itu Maksimal itu 10 tahun Jika teman-teman Sudah 10 tahun Ke atas Belum diganti Ya harus diganti Tuh kan Kalau sudah 10 tahun itu Biasanya Untuk kabelnya itu Ada yang Melupas-melupas Dikit lah Terus ada yang Bocor-bocor Kayak tadi ya Yang mengakibatkan Arus bocor Sehingga Kita Wajib Menggantinya Nah teman-teman Jika instalasi rumah Diganti setelah 10 tahun Kalau kayak gini kan Keliatannya rapih gitu Bener gak Tidak ada yang Renggang Dari Redusnya Atau dari kabelnya ini Dan instalasi rumah pun Aman Dari arus Bocor Jadi saran saya Jika teman-teman Rumahnya Untuk instalasi rumahnya Lebih dari 10 tahun Silahkan dirombak saja Jangan dibiarkan Terus menerus Karena Kekuatan kabel itu Tidak selamanya bagus Itu kan Harus diperbaharui Cara menggantinya Gampang kok Teman-teman Bisa panggil Ahli listrik Bisa panggil Tukang listrik Atau bisa panggil Saya Jadi promosi Atau teman-teman Bisa ganti sendiri juga Silahkan Di channel ini Saya sudah bahas semua Tentang isolasi rumah Cara mengganti stop kontak Cara memasang saklar Dan lain-lain Teman-teman Silahkan bisa melihat Channel ini seluruhnya Oke Baik untuk selanjutnya Yang nomor 3 itu apa Yang nomor 3 itu Periksa Terminal stop kontak Saklar Samungan kabel Jika ada sampah Atau binatang Silahkan dibersihkan Maksudnya itu Kayak gimana Jadi Periksa terminal stop kontak Saklar Samungan kabel ini Maksudnya Teman-teman Kan Di rumah itu Di dalam Atau di Dalam tembok ya Di saklar Atau di stop kontak Itu kan ada lubang ya Buat menahan Si stop kontaknya Teman-teman Bisa dibuka Takutnya Di dalamnya itu Ada cica Yang Diem Sudah Kestrum Mengakibatkan Listrik bocor Dan menjadi tahanan Terus Kalau ada sampah-sampah Yang Sisa-sisa Apa gitu ya Sisa-sisa Perbaikan Teman-teman Bisa Dibersihkan Di dalam sininya Karena Sering terjadi ya Di dalam tembok ini Atau di dalam Stop kontak itu Ada hewan-hewan liar Ada hewan Yang Suka Sudah Tersetrum Di sininya Kadang Ada ular Ada Cica Ada Lagi ya Ada kucing Ya Gitu lah Teman-teman Jadi Tolong diperiksa ya Salah satu Stop kontak Atau semuanya Yang Ada di rumah Dibersihkan Takutnya ada cica nempel lagi Kayak tadi Sudah saya bahas Jadi teman-teman Intinya Harus Mengecek Keseluruhan Dari Instalasi rumah Teman-teman Jangan dibiarkan Kayak tadi Yang saya Barusan Bahas Itu adalah Penyebab dari Arus listrik Bocor Mengakibatkan Biaya Bayar listriknya Menjadi Mahal Sehingga Mengakibatkan Boros token Juga Oke Nah untuk selanjutnya Saya akan Membahas Bagaimana Cara Mengecek Arus bocor Yang ada Di rumah kita Jadi teman-teman Harap ditunggu videonya Karena Ini sangat penting Sekali Oke Nah Jadi Hanya cukup Sekian ya Untuk Pembelajaran Dari Saya Bukan maksud Saya menggurui Tetapi Saya hanya Sharing Saja Oke Ditunggu Video saya Yang selanjutnya